Jadi, kamu mau minta tolong supaya tim kesebelasan kamu bisa menang, begitu? Iya, Mbak Dukun. Itu gampang. Ini garam, kamu sebar di gawang tim kesebelasan kamu, supaya nggak bisa kebobolan. Kebobolan juga gimana? Itu berarti lawan kamu main Dukun juga. Gimana caranya supaya gawang lawan itu bobol? Aduh, apa nggak ada cara lain? Itu penangkal yang paling ampuh. Ini, ada satu lagi nih, Mbak. Besok malam, RT saya tuh bikin panggung 17-an. Tapi di tempat terbuka, gimana caranya supaya nggak hujan gitu loh. Bisa aja, nanti saya kirim mantra-nya dari sini. Kalau gitu, makasih deh. Saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Sekarang zaman keterbukaan. Ngasih Dukun juga mesti jelas berapa. Ya? Tunggu. 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 Udah dimintain tapi bilangin tantar mulu emang siapa aja sih yang belum ngasih biarin nanti dari mana gue habis dari rumahnya si Minah latihan pocok-pocok kan buat besok manggung hei emang ma ikut mentes juga ya uh kalau bukan gua yang mimpin siapa lagi ngomong-ngomong soal manggung sampai sekarang dananya belum cukup nah maksud saya gimana sih lu sebagai RT pokoknya gua enggak mau tahu acara mesti jalan terus dan acara pocok-pocok nggak boleh gagal ngerti nanti apaan sih nanti ada RTnya gimana sih dun masa emak yang mimpin pocok-pocok bisa berantakan lagi nanti emak bilang kalau emak enggak ditajak emak mau nyariin pacar baru suka kalau dicariin pacar baru ye bukan nyariin pacar baru buat aku tapi buat Mas Yanto maaf bukannya saya mau bohong tapi emak enggak ngancem saya malahan kalau saya nggak ngajak emak-emak mau bantuin saya bantuin saya pindah rumah dari sini aku omong-omong kok Minah sama poindun udah ngasih sumbangan buat malam tujuh belasan belum maaf bukannya saya polit tapi uang panggungnya udah saya kasihin emak aku juga katanya buat beli seragam yang baru pok Minah sama poindun kan tahu kalau emak sudah pegang duit nggak bakalan dilepas kita nggak ngasih Pak RT tapi Mak sendiri yang motong dari uang arisan kita sekarang kita nggak boleh pandang buruk ini bila setuju Pak RT nah sekarang luminta beli poindun tim sama pok Minah yang ada di Mak kirain Pak RT mau maju kalau nggak mau mau cari dana dari mana saya udah pusing tak sarah deh saya udah pusing hai 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 nah jadi nggak kita latihan baca pusing ngasih waduh sekarang namilah nggak bisa Bang agen milah juga udah baca visinya tinggal bangun coba aja bisa ngiringinnya Ucup ada di panggung aja udah malu-maluin gimana disuruh main gitar ngasih sama Bu Jana itu tuh gitaris band gigi masa sih kenapa nggak diterusin Oh baru belajar sekali ini gitarnya udah dijual buat makan ini nih 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 ngasih mau ngomong-ngomong-ngomong lagi latihan hari poco-poco buat dipanggung 17 besok malem kan tim RT kita juara namibin siapa gue dong siapa lagi ya kan kemarin tim kita juara se-RW Bang soalnya yang mimpin po hindun apalagi kalau gue yang mimpin juara sekelurahan gimana dong Bang kalau emak yang mimpin ntar acara poco-poco di panggung besok malem bisa kacau kalau malu nggak dikasih mimpin bisa kacau semua acara di panggung obat apaan tuh Pak biasa buat senang malem kacau yang jual sekali minum langsung nonjok aja kalau mesti ditonjok iiii maksud gue nonjoknya bukan pakai tangan nantuk obong nyonto ini pakai tangan habis gue nyontain pakai apa lagi ya nih hahaha bisa nonjok pakai perut ini akulah Arjuna waaah wajib kok kok tadi li liat bangunjuk bintar mulu eh bangunjuk direketin cewek ya sok tahu ucuk itu mau manggung besok malem tapi kalau kita bisa main gitar kita gampang ngedeketin cewek kalau ini ngedeketin cewek ini tulis surat aja pasti itu cewek udah tahu perasaan ili daripada belajar gitar dulu lamaan Bang namanya udah bisa nulis surat cinta gampang Bang soalnya ini aku punya bukunya apaan sih lu Nih Nira cara mencinta untuk pemulang ini udah deh lu belajar aja jangan lulus surat cinta mulu terpelajarannya terganggu ini lagi belajar belajarnya cewek di sini bukunya buat pengucup ya enak aja ini buku-bukan menurut bang ucup emangnya kenapa ya baca dong Bang judulnya cara mencinta untuk pemulang terus keren buat pengucup yang mana ada nih Bang cara mencinta untuk yang sering ditolak wahai engkau wanita yang sedang membaca surat ini hari ini aku akan mengungkapkan seluruh perasaanku kepadamu aku cinta kepadamu aku naksir padamu aku bener-bener ngepet kepadamu aku bagusnya pakai Bang ucup apa Yusuf Pinsanusi bang bang jadi nggak latihan puisinya Oh jadi dong aku aku kalau sampai waktuku ku tak mau seorang kan merayu tidak juga kau bang ucup bukunya udah selesai dibaca belum iya besok Bang Ucup pulangin deh pagi-pagi pingin ini bawa ke sekolah Bang yang punya pin ambil memang Bang Ucup punya buku apaan oh itu buku komik ya Bang Ucup kisah aja pengen baca bukan buku buku komik Bang yang tadi siang Bang Ucup pinjam tuh dia Bang cara menulis surat cinta untuk yang sering ditolak soalnya dia malu kalau ada yang nak tahu itu neng neng nguruan apa ya nggak sabaran banget sih gitu dong kalau tadi muka lu kayak kucing garong abang eneng kecil berarti abang eneng gigit abang gigit lagi abang ngumber abang lari lagi abang ngumber terus kagak bisa emang kenapa eh soalnya deh emak eh ngapain sih lu hari malem pada bercanda aja ke anak kecil supaya malem-malem bawa gua tip eh gue kan lagi latihan pocok-pocok nih buat besok malem ngapain sih mah udah malem begini masih latihan aja iya kayak kayak emak aja orang Inggris juga praktis make perfect makin banyak latihan makin bagus emang orang Inggris bisa nari pocok-pocok juga ya eh mau kemana sih lu mau kemana menonjok bang juri ma latihan dulu ntar besok malem lu di panggung lu lupa lagi gerakannya eh emak anjing deh yang latihan oning kan udah apa mak siapa pilih ya gua lupa nih nih ya 1 2 2 iiii mak salah mak mak kan abis ke kiri tuh dua langkah mak mesti langsung balik lagi kanan dua langkah berarti lu ya kagak hapan latihan lagi ini tuh nggak pernah muda aja lu jangan langkang-langkang begini makanya lu ini mendingan ini tuh belajar yang bener biar pinter Kalo udah pinter pasti banyak cewek-cewek yang naksir Ili Ya nggak Bang emangnya Mbak Mela juga cowok yang pinter juga ya ya pasti dong kalo cowok pinter kan bisa jadi daya tarik buat cewek Tuh kan, Bang. Daripada capek-capek belajar main gitar buat dapetin cewek, mendingan Bang Ucup sekolah lagi aja. Eh, ntar Bang Ucup sekolah lagi biar pinter. Ntar kalau udah pinter, cewek-cewek paling ngerebutin Bang Ucup. Ya, selain daya tarik juga. Cowok tuh harus punya daya ikat. Daya ikat apaan? Ya, buat ngikut cewek. Biar kalau misalnya udah dapet, nggak lepas lagi gitu. Nah, ikatnya apaan? Ya, penampilan mesti oke. Udah gitu, kantongnya tebal. Gigi, gigi, gigi. Ntar Bang Ucup beli rantai. Biar Bang Ucup ikat tuh cewek. Ini siapa sih? Biar lagi ingin Bang Ucup kirimin surat? Eh, ini udah malem. Anak kecil cuci kaki terus tidur. Bang, bang, bang. Nusa, bang. Siang. Ini malem. Bang, kalau buku ini kagak berhasil, Ili masih punya buku yang lebih oke. Judulnya, Cara Menulis Surat Cinta Untuk Orang Yang Sudah Putus Asa. Assalamualaikum. Bang, bang. Cepetan, bang. Gudum. Anjir, teret, teret. Jumat ya, udah kayak backup nggak? Lebih mirip bininya backup yang lagi bunting 8 bulan, bang. Makasih masih syait. Ini pil reaktifan, bang. Supaya nafas jadi panjang, kuat ngumber-ngumber bola, dua bapak. Bang juga dong. Berapa biji, bang? Lima, dah. Eh, ayo dong, guruan. Ke bulu di WO sama panitia kita. Ya, ayo. Yang lain, bang. Udah jalan duluan ke lapangan. Bolanya mana? Itu, Bang Juri, yang pegang. Oh iya, bentar mana? Ayo, bang. Pak Rp. nggak minum? Nggak, bang. Nggak, nggak usah. Nih. Bang, bawa bolanya satu aja. Ngapain pakai dua sih? Ini satu. Itu dibalik kaos. Obat yang lu kasih ketinggalan di rumah. Kalau baru setengah babak, pasti abang udah nggak bisa nafas deh. Ah, gimana nih? Yuk, lu ambil sana di rumah. Minta ambilnya mau neng. Males ah, abang aja yang balik ke rumah deh. Lalu bang Juri yang disuruh ngambil auto-obat lari bolak-balik. Udah kehabisan nafas di jalan sebelum main bola. Ini cepetan, Jola. Lari! Lari! Lari, repotin aja sih. Terkasih, Cip. Minum. Gimana, bang? Pasti tenaga abang bisa kayak kuda. Wah, kayaknya bukan tenaganya yang kayak kuda nih. Lu ambil obat apaan sih? Ya, pokoknya ngasih. Katanya sih obat buat-buat nonjok. Ya, pantas. Saya bener, kamar aja deh, Cip. Eh, lu jangan gila gitu dong, bang Juri. Ngapain lo, Cip. Tenaga aja lo. Menyegahin dari Bah Dukun. Supaya gawang kita agak berjalan. Awas, Cip. Minggir, 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 Cip. Eh, sabar lah. Awas. Awas, minggir, minggir, minggir. Gini, lu. Cip, Cip, dong. Minggir, Cip. Awas. Ini tenaga aja, Cip. Ah! 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 Ayo kalau berat digelimbingin aja deh Ya abis Bang Eh Bang Juri gimana sih ngosok bola udah di depan gawang nggak kuat nenggang ke bola enggak tahu teh buat hidupan gawang kenapa saya habis teh Pasti lawan kita tuh main dukun eh kan kemarin udah saya kasih duit buat ke dukun tenang aja teh Bah Dukun udah ngasih ajian supaya kita bisa ngebobol gawang lawan kita sirami pakai air kencing gawang lawan nah emang lu nggak malu kenting di lapangan lu gimana sih emang sudah gila peh air kencing ini saya saya masukin kedalam botol eh jangan diminum ini jangan pelik banget jangan ya aduh bang bang kok merasa air kencing sih itu emang air kencing saya Bang ini latihan terakhir ya Bang Jangan salah lagi Iya Eh beres kok Mila tasimeng tatian BRT eh ini pentingnya Bintar Abang yang Bintar bang sebelum ujep pimpin- sciences pilih ngambilin kertas pisihnya kebetulan ini kertas puisinya Pak Mila ini surat cintanya Bang Ucuk buat Pak Mila ini bener Bang Ucuk bikin surat cinta buat Pak Mila emangnya kenapa? gak bisa, Pak Mila udah janji mungkin ini 10 tahun lagi 10 tahun lagi kan masih lama pokoknya sekarang ini anterin surat Bang Ucuk buat Pak Mila sekalian itu kertas puisinya Pak Mila ye akulah Arjuna yang dicintai Mila wahai Mila cintailah diriku aku Dhani Yusuf bin Sanusi Dewa untuk acara selanjutnya pembacaan puisi perjuangan tepuk tangan pembacaan puisi pembacaan puisi emak kenapa emak enek panggung lu kira gua gak bisa gini aja deh emak baca puisinya sendiri aja gak usah diiringin pake gitar eh lu berani turun awas lu ya naik duduk untung Mila mau ngerti kalau enggak emak pasti mimpin tepocok-pocok kita Mila malah seneng kalau digantiin sama emak wahai engkau wanita yang sedang membaca surat ini hari ini aku akan mengungkapkan seluruh perasaanku kepadamu aku naksir padamu aku cinta padamu aku benar-benar ngebet kepadamu aku bang utup alias Yusuf Binseng kok emak bisa jadi baca surat cintanya bang utup sih catatan puisi pemila mana ya nih tapi pemila janji ya nunggu nilai 10 tahun lagi untuk acara berikutnya inilah penampilan tim pemenang lomba poco-poco antar RT kita kasih tepuk tangan yang meriah bertek jauh-jauh jauh gimana udah lo ambil belum tipinya di paman lo itu yang mau anda omongin bang Juri juga ikut bang ada apaan sih pokoknya penting ayo bang inilah tim poco-poco RT10 sekali lagi tepuk tangan ini tuh ada apa sih tek paman aneh yang mau ngasih TV belum pulang dari Surabaya cuk ada urusan mendadak waduh bisa dikeroyok orang sekampung kita tek malahan kupon undian yang kita jual juga sudah habis bang tapi hanya udah ada ide Pak RT ide apa tuh lek nomor yang tepuk ini nomor undiannya 0014 ntar waktu undian nomor yang tepuknya biar Pak RT yang keluarin gue dapet apaan nanti TV aja gak ada kita bungkus aja TV-nya Mak ntar yang tepuknya lagi nih lo bawa aja tuh TV kalau mau digorong sama emas sih t 1960 muncul man mal limbs nah hahaha hahaha haha hahahaha hahaha haha acara terakhir yang kita tunggu-tunggu penarikan kupon berhadiah satu buah TV yang akan dilakukan oleh Pak RT nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah utama satu televisi adalah 0014 selamat ma ya gimana sih lucu kupon lu bisa ada di mak abis kata mak saya udah bikin maluk dia di panggung jadi sebagai ganti ruginya kupon saya diminta sama-sama saya sampai-hampir aja tipe gua jatuh lu mak mak sebentar mak saya mau jelasin mana sih bawa masak bawa masak bawa masak jelasin apalagi sih cek ini mah bukan begitu soalnya apa pokoknya lu dasar semua pada siri kemah gua lu lu gimana sih lu kok abang nyalin saya sih ini kan ide nya si Said bang eh tapi kan hampir aja berhasil kalau kupon ente gagal kasih ke emak iya eh panitiasa hahahaha hahahaha hahahah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!